Raya Pasualan di Indonesia salah sehidinya, salah sehidinya Jawa Barat, namujung huwa balukar sumubar nabewara bohong atau hoax ngaliwatan internet. Yataka ayanteng ngerojong pemerintah Provinsi Jawa Barat, rukun ga wejeng Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sataka pola ngaping tur ngatik siswa. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uru Zanu Ulu Miharab, tayari ricewan anu muni yang balukar medsos anu tebisa dikadalikin. Kiwari, Raya Pasualan anu muncung huwa balukar sumubar nabewara bohong atau hoax ngaliwatan internet. Salasai jena Pasualan di Papua. Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Muali Min Abdi Nembraken, etapa soalante mimitina muncung huwa tina sumubar na hoax atau bewara bohong, anu ditungtunganku kekecapan pinuhku kaceceb. Dina Amprona, siswa mengerupa salah saji bagian masyarakat Anukudu Nampatikan, Dumehra menemakai internet. Polisi kan sudah menemukan informasi bahwa ini antara lain dimulai dari berita-berita bohong. Yang kemudian disebarkan melalui internet gitu ya, polisi kan sudah mengidentifikasi itu. Bahkan sekarang ada seorang yang sedang juga dicari yang antara lain juga menyebarkan berita bohong. Liantik itu Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Ngeceskin, upama hentai diberi pengawaruh anu merenah, dirina ngerasa lewang siswa bakal pipiluun nyumbar ken kaceceb atau hoax. UU miharap tayar ricewan di Jawa Barat alatan media sosial anu hentai bisa dikadalikan. Dirina pepejeh upama ayah hiji bewara, masyarakat ulah langsung nyumbar kenana, tapi kududilanya panhelak bener hentena. Berita-berita yang benar ataupun tidak, jangan sekali-kali untuk mengeser, tapi harus dipikirkan dulu. Harus dipilter dulu benar atau tidaknya. Sehingga kita jangan sampai dolun mudilun, dan dia sasar menyesarkannya ke orang lain, dan dia sasar menyesarkan juga ke orang lain. Kebebasan berserikat, Turtanembraken, Kamandang, mengerupa hak asasi sahabat manusia. Tapi Cek Mualimin, implementasinya di Pahing, Sagawayah, lantaran Duma Sarkana Konstitusi, Saban Anubogahak, Nampak Panang, Tayungan. Budi Hartati, Bandung TV.